Bebas dari skorsing, dua pemain andalan Persita siap diturunkan lawan Persib. Persib wajib kalahkan Persita, Persita punya motivasi berlebih. Persita Tangerang dipastikan bakal kembali diperkuat oleh dua pemain andalannya ketika menghadapi Persib Bandung pada pekan 31. Dua pemain tersebut adalah Javlon Buseinov dan Isan Kurniawan yang dilaga sebelumnya kontra Dewa United pada pekan 30, absen karena harus menjalani skorsing satu pertandingan. Absennya Javlon Buseinov dan Isan Kurniawan akibat akumulasi kartu kuning sangat dirasakan dampaknya oleh Persita. Terbukti, Persita takluk dengan skor telak 4-1 dari Dewa United. Menghadapi Persib Bandung, Persita tetap optimistis bisa meraih kemenangan demi menjaga harapan bertahan di kompetisi Liga 1 musim depan. Pelatih Persita, Louis Edmundo Duran, berharap dengan pikiran dan kesatuan sebagai tim dan keluarga, Persita mampu meraih hasil terbaik di empat laga tersisa musim ini. Tentu saya sangat optimistis, walau kami akan menghadapi empat tim kuat. Saya percaya dengan pekerjaan para pelatih dan juga pemain untuk menjadi satu unit dan bisa menyelamatkan Persita di akhir musim, kata Louis Duran. Sama halnya dengan Persita, Persib pun sudah bisa kembali memainkan dua pemain yang sebelumnya absen karena skorsing saat melawan Bayangkara FC yakni Mark Klok dan Deddy Kusnandar. Pertandingan Persita vs Persib sendiri akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar pada Senin sore, tanggal 15 April tahun 2024. Persita Tangerang jadi rintangan berikutnya yang akan dihadapi Persib pada pekan ke-31. Kemenangan tentu akan memudahkan upaya Persib lolos ke babak Championship Series. Maung Bandung saat ini menempati posisi kedua klasemen sementara Liga 1 dengan mengoleksi 55 poin. Secara matematis, Persib membutuhkan minimal 4 poin atau 1 kemenangan plus 1 kali hasil imbang untuk lolos ke Championship Series. Meski Persita berstatus sebagai tuan rumah, tetapi Persib lebih diunggulkan memenangkan pertandingan karena beberapa faktor. Di antaranya perbandingan tren permainan dan hasil yang didapatkan Persib lebih baik dibandingkan Persita Tangerang yang tengah berjuang lolos dari degradasi. Kemudian rekor pertemuan terakhir pada putaran pertama yang digelar di Stadion GBLA, menunjukkan Persib cukup dikdaya setelah menghancurkan Persita dengan skor 5-0. Faktor lainnya adalah fakta Persita tidak bermain di kandang sendiri meski berstatus sebagai tuan rumah karena laga lebih pas disebut digelar di tempat netral. Namun yang harus diingat oleh Persib adalah motivasi besar skuad Persita untuk meraih kemenangan demi menjaga peluang bertahan di Liga 1 atau terhindar dari degradasi.